Hi everyone, hello students, how are you today? I hope you are fine and you are in the healthy condition and you are ready to learn English with me today. Ya anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita ke unit 4, unit 4. Ayo kalian siapkan bukunya, buka alaman 44, page 44. Ya, sudah? Oke, the title of this unit is a wonderful vacation atau liburan yang menakjubkan, ya sebuah liburan yang menakjubkan. What are we going to do in this chapter? Apa yang akan kita pelajari di unit ini? The first one, as you can read in this section, we are going to talk about vacation and leisure activities. Apa itu vacation? Liburan. Leisure itu, apa ya? Leisure activities itu kegiatan yang menyenangkan atau yang santai, gitu ya. Pokoknya kegiatan atau kegiatan yang enak, gitu lah ya, yang santai, tidak diburu-buru waktu, gitu kan. Namanya juga liburan ya. And then the second is talking about future plans. Jadi berbicara tentang rencana masa akan datang, apa yang mungkin dilakukan. Oke, we are going to talk about those two, kan, membicara tentang dua hal itu, ya. Oke, as usual, seperti biasa kita akan mulai dari halaman 44, section A, part bagian A. Oke, listen and say. A. Listen and say. Number 1 Fly on an airplane Number 2 Stay at a hotel Number 3 Watch a musical Number 4 Visit a museum Number 5 Take a tour Take a tour Number 6 Go to an amusement park Go to an amusement park Number 7 Buy souvenirs Buy souvenirs Number 8 Visit a castle Visit a castle Oke, ya. Sekarang repeat after me ya. Sekarang lagi kita akan ulangi. Listen and say. Fly on an airplane Number 1 The Stay at a hotel Number 8 Bealiast Watch a musical Tolkien Number 10 Number 10 Bealiast Check the songs Number 10 Number 10 Number 12 Number 10 Number 10 Number 10 Nomor 7, buy souvenirs. Nomor 8, visit a castle. Oke, ya, kita akan disukurkan nomor 1 ya. Nomor 1, fly on an airplane. Pempergian dengan pesawat atau terbang dengan pesawat. Ya, stay at a hotel, tinggal di hotel atau menginap di hotel. Watch a musical, menonton pertunjukan musikal. Jadi pertunjukan musikal itu ada nyanyinya, juga ada ceritanya, ada dramanya. Visit a museum, mengunjungi museum. Take a tour, berjalan-jalan keliling, bisa mengelilingi kota, bisa mengelilingi suatu daerah tertentu. Itu namanya tour ya. Go to an amusement park, pergi ke taman bermain. Ya, seperti duvan atau yang lainnya. Buy souvenirs, membeli cindera mata atau oleh-oleh ya, souvenirs. Oke, kenang-kenangan. And then nomor 8, visit a castle. Mengunjungi benteng ya, castle itu apa ya. Ya, seperti istana, yang punya, yang seperti itu, punya menara. Ya, itu castle namanya. Oke. Now, listen again and write the letters on the picture. Bagian J. Listen and write the letters on the picture. Oke. C. Listen and write the letters on the picture. A. Fly on an airplane. B. Take a tour. C. Watch a musical. D. Go to an amusement park. E. Stay at a hotel. F. Visit a castle. G. Visit a museum. H. Buy souvenirs. Oke. Sudah dengarkan semuanya? Sudah langsung ditulis ya huruf-hurufnya. Dari A to H. Dari A sampai H. Oke, now let's check your answer to get them. Oke. Ya, coba di-check dulu. A. Apa yang tadi? A. Fly on an airplane. Ya. Sebentar. Sepertinya B tadi itu take a tour ya. Coba kita dengarkan lagi ya. C. Listen and write the letters on the picture. A. Fly on an airplane. B. B. Take a tour. B. Ya, ini salah ya. Ternyata jawabannya ini adalah B. Take a tour ya oke. B. Ya, ini B. E. C. Watch a musical. Betul. Betul, yang ini ya. D. Go to an amusement park. Oke, yang ini salah ya. Ini harusnya D ya. Go to an amusement park. Oke. Kunci jawabannya yang salah ya. Ini D ya harusnya ya. Oke. Next. E. Stay at a hotel. Oke. Ini yang E. Ini salah. Ini harusnya E ya. Stay at a hotel. Ini yang E. Terus. F. Visit a castle. Oke, yang ini F ya. Visit a castle ini. Ini yang F. And then. G. Visit a museum. Visit a museum yang ini ya. Ini yang G. And then the last one, H, itu yang ini. Buy souvenirs. H. Buy souvenirs. Nah, oke ya. Kali ini, jawabannya mis mana yang salah? Oke. Sudah kalian betulkan semua yang salah? Ya, jadi ini ya. Misal ulang ini. A. B. A itu fly on an airplane. B. Take a tour. C. Watch a musical. D. Go to an amusement park. E. Stay at a hotel. F. Visit a castle. G. Visit a museum. And H. Buy souvenirs. Oke. Now, I want you to pay attention to part E. Bagian A. Ya, perhatikan bagian A. Ini adalah future plans. Jadi, apa yang akan kita lakukan di masa depan. Oke. Perhatikan kata-kata yang dicetak tinta merah. I am going to buy souvenirs. I am going to buy souvenirs. Aku akan. Yang dalam bahasa Indonesia itu akan. Oke. I'm going to buy souvenirs. Ini sudah direncanakan. Ya, akan. Itu maksudnya pasti akan dilakukan. Ya. I am going to buy souvenirs. Aku akan membeli kenang-kenangan. He or she is going to fly on an airplane. Dia laki-laki atau dia perempuan akan terbang dengan pesawat. Ini sudah pasti akan dilakukan. Tiketnya sudah dibeli. Terus kemudian, koper sudah disiapkan. Oke. Dia pasti akan bepergian dengan pesawat tebang. They are going to visit a castle. They are going to visit a castle. Mereka akan mengunjungi istana bermenara atau benteng. Ya, castle. Sudah pasti akan mengunjungi. Oke. Kalian lihat. Yang ini M. Yang ini Is. Yang ini Are. Masing-masing sudah punya pasangannya. Kalau M itu bersama dengan I. Is itu bersama dengan He atau She. Are bersama dengan They. Oke. Sekarang listen and say. Oke ya. Kalian Tidurkan Bismarck. I am going to buy souvenirs. He is going to fly on an airplane. She is going to fly on an airplane. They are going to visit a castle. They are going to visit a castle. Oke. Ingat-ingat ya ini ya. Kalau perlu ini dicatat. Oke. Kalau gak perlu ya sudah. Pokoknya dingat-ingat aja. Pokoknya M itu bersama dengan I. Is itu bersama dengan He atau She. Are itu bersama dengan D. Tidak boleh tertukar. Tertukar. Oke. Now let's move on to the next page. That is page 47. Halamat 47. Oke, saya akan menunggu suatu lagu, suatu lagu, kalian perhatikan kata-kata yang kalian dengarkan, lalu kalian lingkari dan tulis apa lanjutannya. Oke, let's go. A. Listen and sing, then circle and write. A. I'm going on vacation. I'm going to have a great time. I'm going to fly on an airplane. I'm going to fly on an airplane. A. Oh, what fun. A. Oh, what fun. A. He's going on vacation. He's going to have a great time. He is going to stay at a hotel. He is going to stay at a hotel. A. Oh, what fun. A. Oh, what fun. A. We're going on vacation. We're going to have a great time. We're going to visit a museum. We're going to visit a museum. A. Oh, what fun. A. Oh, what fun. A. Oh, what fun. A. She's going on vacation. She's going to have a great time. She is going to take a tour. She is going to take a tour. A. Oh, what fun. A. Oh, what fun. A. Oh, what fun. A. They're going on vacation. They're going to have a great time. They're going to buy souvenirs. They're going to buy souvenirs. Oh what fun Oh what fun Oke Oh what fun Oke Anak-anak sudah mengerisakan ini semua Oke Kita cek ya jawabannya ya Nomor satu I'm going to bling 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 Jawabannya adalah fly on And then you ride an airplane Oke seperti ini Next number two He's going to bling 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 The answer is Stay at a hotel Stay at a hotel Oke Next number three We're going to bling 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 Visit a museum Oke Visit a museum Good Next Number four She's going to bling 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 The answer is Take a tour Oke take a tour And the last one They're going to Bling 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 Buy souvenirs Buy souvenirs Oke Yang sudah menjawab betul semua Oke Congratulations I'm so proud of you You are guys awesome Oke Now let's move on to The next section B Read and answer A postcard Especially for you Dear Rob We just arrived on our vacation We're staying at a great hotel Tonight I'm going To watch a musical Later this week I'm going to an amusement park I'm going to go to an amusement park And visit a castle I'm going to buy souvenirs too I'll get you one This vacation is going to be fun See you when I get back Brian To Rob Wells One, two, three, four Sunny Lane Reading, California USA Or United States Of America Oke Ini tadi adalah Kartu post yang dikirimkan oleh siapa ini? Brian Oke To his friend Name Rob Rob Wells Jadi ini adalah kartu post Post yang dikirim oleh Brian Untuk temannya yang bernama Rob Ya sepertinya Brian ini Sedang berlibur Ya lalu dia menceritakan Kegiatan apa yang akan dia lakukan Selama liburan Oke Now prepare your pen Or your pencil We're going to answer the questions together What is Brian going to do on vacation? Apa yang akan Brian lakukan Saat liburan Number one He's going to Tadi apa ini? Watch a musical Ya kalian tulis Watch a musical Number two He's going to Go to an amusement park Ya ada di gambarnya ini ya Apa ini? Rollercoaster Ya itu ya Then number three He's going to Visit a castle Ya visit a castle And then Number four He's going to Buy souvenirs Okay Sedat Dari semua Kita skip Halaman 47 Tadi halaman 46 Kita skip Halaman 47 Kita langsung Next ke halaman 48 Nah kita akan dengarkan cerita dari Brian and his family Tidak usah di repeat ya Kita dengarkan saja Lalu kita diskusikan bersama A Listen and repeat I'm bored We've been here forever Well What are you going to do? I might go surfing That sounds like fun Or I might swim in the ocean Good idea Or I might build a sand castle Do what you want I'm staying at the beach and reading Great idea I'm going to stay and read too Oke ya Nah Nah sudah dengarkan tadi berceritanya ya Looks like Brian and his family are at the beach Ya kan Itu kelihatannya tadi Kita dengar suara ombak dan suara burung gitu ya Dan di gambar juga kita lihat ada pantai Ada pohon kelapa juga Jadi sepertinya keluarganya Brian ini sedang berlibur di pantai Di pinggir pantai Oke I'm bored We've been here forever Jadi Brian merasa Aduh bosannya Kok cuma disini sih Kita udah disini lama Forever itu artinya lama banget gitu kan And then Mamanya Brian namanya apa ya Stella Claire And Claire Brian's mom Said Well What are you going to do Ya kamu Kamu ingin lakukan apa Kamu akan lakukan apa sih Gitu kan Supaya gak bosan I might go surfing Perhatikan anak-anaknya ada kata might disitu Nih Ini Perhatikan Di layar Might Ini Might I might go surfing Might ini artinya mungkin Mungkin Aku mungkin akan Mungkin akan ya Baru sebatas keinginan gitu kan Kalau yang tadi Miss Mark Andu dulu ya Yang kalau I'm going to Going to Going to Itu sudah Hampir pasti Pasti akan dilakukan Ya Tapi kalau yang might Itu masih Ada kemungkinan gak dilakukan gitu kan I might go surfing Aku mungkin akan Berselancar Hmm That sounds like fun Oh Kedengarannya Menyenangkan Lalu Brian bilang lagi Or I might swim in the ocean Atau Aku mungkin Berenang di laut Good idea Claire bilang Hmm Ide bagus Or I might Build a sand castle Hmm Atau aku mungkin Akan membangun Istana pasir Lalu Claire bilang Do what you want I'm staying at the beach And reading Lakukan apa yang Yang kamu mau Ibu tetap Tinggal di pantai Dan membaca Lalu Brian bilang Great idea Wah Ini bagus tuh I'm going to stay And read too Aku juga akan Tinggal Dan membaca juga Akhirnya Brian Tidak surfing Tidak swim Tidak Build a sand castle Tapi dia Tetap ada di pantai Membaca seperti Ibu dan ayahnya Nah itu ya Oke Ingat tadi might Itu Masih sebatas Keinginan Atau Angan-angan Gitu ya Kalau yang Going to tadi Di awal Itu sudah Hampir pasti Dilahkan Oke Now Let's answer The questions On section C Di bagian C ya Number 1 How does Brian feel A bored Be excited He a bored He is bored Dia tuh Maksa Bok San Number 2 What does Claire say Is fun Apa yang Ibunya katakan Itu menyenangkan A. Building a sand castle B. Surfing Ya The answer is Surfing Nah dia gini ya That sounds like Fun Itu surfing Number 3 What does Brian do In the end A. Sim in the ocean B. Read a book Ya In the end Pada akhirnya What does Brian do Stay at the beach And Read a book Ya Dia tetap tinggal di pantai Dan Membaca Buku Oke Lucu juga Isi Brian ini ya Dia ingin Dia merasa bosan Tapi Tetap Tinggal Di pantai Dan membaca Seperti ibunya Oke Now let's move on To page 49 Listen and say Ya ini adalah Leisure activities Ya ini adalah Kegiatan-kegiatan Yang menyenangkan Yang mungkin Dilakukan pada saat Liburan Oke A. Listen and say Build a sandcastle Build a sandcastle Number 6 Go fishing Go fishing Number 7 Go surfing Go surfing Go surfing Number 8 Go on a cruise Go on a cruise Oke Sekarang kita baca Bersama-sama ya Number 1 Number 1 Relax on the beach Number 2 Play in a swimming pool Number 3 Swim in the ocean Number 4 Sail on the boat Number 5 Build a sandcastle Number 6 Go fishing Number 7 Go surfing Go surfing Number 8 Go on the cruise Oke Ya Itu adalah Kegiatan-kegiatan Yang mungkin Dilakukan pada saat Liburan Yang pertama Relax on the beach Ya bersantai-santai Di pantai Play in a swimming pool Bermain di kolam Renang Swim in the ocean Berenang di pantai Atau di laut Sail on a boat Berlayar Di atas kapal Build on a sandcastle Membangun atau membuat istana pasir Go fishing Pergi memancing Go surfing Berselancar Go on a cruise Naik kapal pesiar Iya Oke Good Now Section B Listen and write the letters Oke Letters A to H Jadi Beruf A sampai H Ya Dengarkan Lalu tulis B Listen and write the letters A Sail on a boat B Swim in the ocean C Go surfing D Relax on the beach E Go fishing F Play in a swimming pool G Go on a cruise H Build a sandcastle Oke Langsung kita cek Langsung kita cek Yang A tadi Sail on a boat B Swim in the ocean C Go surfing D Relax on the beach E Go fishing F Play in a swimming pool G Go on a cruise And H Build a sandcastle Kita dengarkan sekali lagi Apakah benar jawabannya itu ya B Listen and write the letters A Sail on a boat B Swim in the ocean C Go surfing D Relax on the beach E Go fishing F Play in a swimming pool G Go on a cruise H Build a sandcastle Oke Betul semua ya Jawabannya Sip Now Pay attention to section C Ya Bagian C Listen Ask and answer Listen dulu ya See Listen Then look at the pictures Ask and answer What might he do tonight? What might she do tonight? He might go fishing He might go fishing She might go fishing What might they do tomorrow? They might go surfing Oke Oke Miss Mark ulangi lagi Kata might disini Itu masih sebatas Keinginan ya Belum tentu dilakukan Oke Tapi kalau yang going to Di depan tadi Going to Going to Going to Itu lebih pasti Untuk dilakukan Oke What might he do tonight? What might she do tonight? Tonight Apa yang mungkin dia lakukan? He might go fishing She might go fishing Jadi oh dia mungkin akan pergi memancing Tonight Malam ini What might they do tomorrow? Apa yang mungkin akan mereka lakukan besok? They might go surfing Mereka mungkin akan pergi berselancar Oke ya Coba Kita akan coba Miss Mark yang bertanya Menggunakan gambar-gambar ini Yang di bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini Kalian jawab Oke Coba Number one Oh nomor satu sudah ya Number five Oke Let's try number five Itu ada day sama today kan Perhatikan What might they do today? What might they do today? Jawabannya Ya They might build a sand castle Good Let's try number three Kita coba number three Kita coba number three Oke Bismarck bertanya ya What might they do next week? What might they do next week? Jawabannya Yeah They might sail on a boat Sekali lagi They might sail on a boat Terakhir Terakhir Nomor enam Oke What might he do tomorrow? What might he do tomorrow? Jawabannya Yeah He might swim in the swimming pool Atau He might play in a swimming pool Oke Sip Nah Tugasmu Tadi kan sudah dicoba sama misar ya Tugasmu yang pertama Kamu rekam dialog Seperti yang kita lakukan tadi Milih dua gambar dari enam pilihan ini Ya Nomor satu sampai nomor enam Pilih dua Dialog Artinya Bertanya jawab dengan orang lain Tidak boleh sendirian Oke Berdua Ya Itu tugasmu yang pertama Rekam dialog Boleh suara saja Boleh dengan wajahnya dilihatin Atau dengan dalam format video Oke Boleh suara saja Boleh dengan video Oke Itu tugasmu yang pertama Merekam di dialog Dari halaman 49 Oke Milih dua Lalu tugasnya kedua Seperti biasa dari workbook Halaman 30 sampai 33 Oke 30 sampai 33 Ya dikerjakan Semua tugasnya Dikirim ke WA-nya misar Oke Kali ini Berbeda ya Tugas rekaman dialog Dan tugas workbook Semuanya dikirim ke WA-nya misaria Oke Oke Paham ya Misar ulangi lagi Tugasnya yang pertama Merekam dialog Dari student book Halaman 49 Bagian C Ada 6 pilihan gambar Kamu pilih 2 Dialog Bersama orang lain Lalu yang kedua Lalu yang kedua dari workbook Dikerjakan Halaman 30 sampai 33 Dikerjakan semuanya Lalu tugas dialog Dan tugas workbook Semua dikirimkan ke WA-nya misaria Oke Nana Ya jadi hari ini kita sudah belajar Apa saja Kita Recap dulu Resum dulu ya Yang pertama kita sudah belajar tentang Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pada saat tiburan Ada fly on airplane Stay at a hotel Watch a musical Visit a museum Visit a castle Buy souvenirs Go to an amusement park Take a tour Kemudian ada relax on the beach Play in a swimming pool Swim in the ocean Dan macam-macam itu tadi ya Sudah Lalu kita juga sudah belajar Tentang going to Ya Ini tadi Yang halaman 45 Yang ini going to Ya Am going to Is going to Are going to Semua sudah punya pasangan masing-masing Tidak boleh ditukar-tukar Arti going to ini adalah Kegiatan atau Pasti akan dilakukan Ya Pasti akan Aktifitas yang pasti akan dilakukan Lalu kita juga belajar sudah tentang Might Ya Ini tadi might Might itu Masih sebatas keinginan Ya Masih sebatas rencana Bisa Gagal Ya Kalau going to itu lebih pasti dilakukan Kalau might itu Mungkin tidak dilakukan Oke Nah itu tadi yang sudah kita pelajari Jangan lupa tugasannya ada dua Yang pertama merekam dialog Jadi halaman 49 student book Pilih dua gambar Lalu yang kedua dari word book Halaman 30 sampai 33 Semua tugasnya Dikirimkan ke WA Miss Maria Oke Miss Maria pengen tahu Berapa banyak anak yang Mengikuti video Miss Maria Dan mengerjakan tugasnya Oke Ya I think that's all for our today's lesson I will see you next week With the new video Bye 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 Bye